Oke, untuk mendeploy aplikasi Datfrog, disini sudah ada dokumentasinya, tapi tidak benar-benar, teman-teman harus punya akunnya dulu, terus siapin proyeknya di tananya, lalu bisa deploy dan konekin ke proyek yang kita. Opsinya ada Google Cloud, ada AWS, ada Digital Ocean, ada Clever Cloud, dan ada Gloob. Nah, cuman untuk yang versi ini ya, sebenarnya sih ada versi-versi penyelesaian masing, cuman yang paling sederhana itu ada di Gloob. Teman-teman bisa buka Gloobnya, teman-teman boleh login dulu atau daftar dulu di sini, di Gloobnya. Di sini saya sudah login pakai akun Google, saya coba logout dulu di sini. Nanti kita akan coba loginkan lagi, tapi lewat CLE Gloobnya. Teman-teman bisa buka lagi di sini dokumentasi Gloobnya. Mulai dari cara install CLE-nya kayak gimana. Nah, caranya teman-teman jalankan perintah Data Global Activate Global CLE, kita buka komen dulu. Di sini saya sudah install, jadi mungkin nanti hasil responnya berbeda dengan teman-teman. Di sini munculnya Package Global Gloob CLE is currently active, jadi sudah ada, sudah jalan di versi 007. Kalau di saya teman-teman, mungkin nanti bakal langsung ke proses install-nya, karena kan belum ada. Oke, kita tunggu dulu. Di sini juga kalau belum ada, dia bakal ngecek lagi apakah ada update atau tidak. Bisa kalau ada update, dia akan otomatis install yang versi terbarunya. Terus yang versi yang lama akan ditimpa dengan versi yang baru. Oke, di sini belum ada update, jadi sama ya. Tetap di 007. Oke, kita coba globe login. Nah, globe login kita akan coba jalankan di project yang di sini. Buka terminal di project.frog-nya. Karena globe-nya kan sudah di-aktif ya, jadi ini kita sudah bisa. Oke, teman-teman mau cek dulu versinya. Nah, globe-min-min version kayak gini. Nah, nanti ada versinya. Kita akan coba login lewat console CLI ini. Globe login, enter. Oke, nah langsung di sini ngebuka redirect autentikasi globe-nya. Kita akan coba login pakai Google. Silakan teman-teman pakai salah satu akun Google teman-teman. Oke, oke. Oke, successful login. Sekarang teman-teman bisa cek ke konsolnya. Sini sudah masuk ya, successful login. Kita coba ke dokumentasinya lagi. Nah, untuk komen-komen dari globe CLI-nya, teman-teman bisa pakai deploy, ada login, ada logout, ada link, unlink, update, sama will log. Biasanya teman-teman bisa baca. Nah, untuk nge-connect-nya kan di sini ada link. Ini teman-teman boleh bikin project-nya dulu. Di sini login, terus nanti tinggal di link-kan, terus di deploy. Atau teman-teman bisa langsung tanpa nge-link dulu, langsung nge-deploy yang project yang di sini. Ini kan misalkan rujuknya baru, belum ada di globe. Nah, itu langsung teman-teman deploy, berarti akan otomatis kita akan isi informasi-informasi dari pengaturan project blog-nya. Untuk nge-deploy-nya, teman-teman bisa ikuti dari dokumentasi.prog.blog. Setelah login, teman-teman bisa langsung jalankan di sini, globe deploy...prod. Untuk versi production-nya. Soalnya kalau teman-teman nggak membahakkan disk dashboard, cuman globe deploy, dia akan nge-jalanin atau nge-deploy yang versi preview. Jadi kita inginnya itu yang versi production, jadi disk dashboard. Enter. Nah, di sini kita akan ke-link-kan ke project globe. Terus di sini lokasi project kita ada di sini. Betul, kita ingin nge-link-kan project yang di sini, yes. Terus di sini katanya ada please select project you want to deploy to. Di sini apakah ingin buat project baru atau yang mana? Di sini kan ada project-project yang terdapat di globe-nya. Tadi di project globe saya sudah ada satu project namanya loop frog, tapi kita akan bikin project baru, jadi di sini kita akan pilih create a new project, tinggal enter. Terus ini specify directory project-nya. Oke, ini defaultnya ada titik slash atau root utamanya, tinggal kita enter aja langsung. Terus nama project-nya. Ini kita samakan aja dengan nama project yang ada di sini, toto.prog. Jadi ini tinggal di-enter aja. Kalau teman-teman pengen beda silahkan di-ketikan saja. Kemudian sini sudah baca sebagai detected.prog preset. Jadi globe itu secara utamanya kan, atau kan dia itu globe-nya itu disuruskan untuk .prog atau .server. Kalau kita nggak pakai .prog atau memang benar-benar server.dat yang menggunakan package self, jadi bukan pakai framework .prog, dia akan pakai template bawaan .prog. Tapi karena kita pakai template dari .prog, dia ke-detect atau kebaca sebagai reset .prog. Kita akan ikuti berdasarkan .prog ini. Jadi kita klik yes, setuju, bahwa nanti nge-developenya atau menjalankan server-nya sesuai dengan template.prog. Yes. Oke, sukses link project. Jadi sudah terhubung ke project yang ada di globe. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen nge-unlink atau ngeputusin koneksi ke project globe-nya, teman-teman bisa pakai perintah globe-unlink. Oke, disini untuk proses deploying ke production-nya, terus deploying has been sudah dalam antrian, view development, tapi terakhir proses deployment-nya gagal. Teman-teman bisa cek kenapa proses deployment-nya gagal disini. Bisa menggunakan perintah globe-world-log, blablabla sampai sini, kita copy, terus disini paste. Bentar. Oke, disini munculnya instance of event source, subscription, exception. Ini kayaknya dari globe CLI-nya atau dari project globe-nya. kita coba masuk dulu ke project yang ada di globe-nya. begini disini. Oke, project.tutor.org sudah ada. Kita buka lihat detailnya. Oke, disini coba kita lihat detail. statusnya fail, statusnya fail, no pubspec-yaml found in the root of the project directory. Tidak ada pubspec-yaml ya. Ya, akan ada ya disini. Hmm. Ini ya. Berarti ini kita coba deploy-nya lewat yang lain. Oke, berarti project. project. Kita bikin project baru. Kita akan coba konekkan dengan GitHub. Teman-teman boleh push dulu disini ke GitHub-nya. Saya sudah push ke GitHub. Terus kita akan coba konekkan import from GitHub. Dan ini kita bikinnya sebagai project baru di globe ya. Oke. soalnya saya lihat-lihat belum ada fitur untuk ini. Ganti. Kecuali dari versi CLI. Jadi kita harus bikin project baru. Configure to GitHub. Oke. Kita nggak semua repository, tapi repository tentu aja. Jadi teman-teman boleh pilih dulu namanya .tutor.frog Oke. Install. Oke. Silahkan out dulu. Autentikasi dulu sama teman-teman sama akun GitHub-nya masing-masing. Oke. kita coba dulu. Nah, udah masuk. Tutor.frog dari GitHub. Coba import. Oke. di branch main. Tidak ada branch lagi. Tidak ada branch lainnya. Cuman main aja. Oke. Ini udah otomatis ya. Konek detect sebagai project.frog. Kalau otomasi diisi. Tinggal kita coba deploy. Oke. Statusnya masih dalam antrian. kita tunggu dulu. Untuk deploy versi CLI saya coba banyakan dulu ke outdoor globe-nya di GitHub. Jadi kalau waktu temu saya coba bikinkan lagi tutor-nya. Sementara kita pakai jauh GitHub. Kalau ini berhasil ya selanjutnya kita akan pakai GitHub juga teman-teman bisa pakenya untuk nge-deploy ke globe. Oke. Silahkan coba teman-teman di-refresh setiap ada perubahan. Di sini udah muncul in progress. Sudah masuk ke proses status deploying. Oke. Silahkan teman-teman coba refresh lagi di sini. Statusnya sudah berubah jadi deploy. Kita coba visit apakah sudah sukses. Oke. Di sini udah jalan ya. welcome to my API. Berarti sepertinya yang tadi Google itu ada problem di CLI-nya. Jadi kalau pakai GitHub ini aman. Project-nya masih sama ya. Tapi untuk link-nya di project group-nya ini kita bikin project baru. Nah ini B729 yang dari GitHub. Kalau ini CLI satu lagi yang sebelumnya saya udah coba itu pakai CLI juga. Oke. berarti udah sukses. Nah. Kita akan coba bandingkan antara versi deployment yang sudah di yang sudah di hosting. Teman-teman coba buka ke terminalnya di sini. Kita akan coba jalankan dart frog yang versi development. teman-teman. Kayak gini. Terus kita akan coba nya itu simple aja. Pakai browser nantinya. Oke. Lagi masih surfing di sini. Oke. Sudah jalan. Ini versi lokal. Kita coba buka di browser. Nah sudah jalan. Welcome to my API. Kita coba tes yang mana ya agak banyak datanya. Kita coba cek. Oke. Di node. Node kemudian URL-nya nodes ya. Kita coba tes. localhost slash nodes enter. Oke. Sudah jalan. Nah sekarang teman-teman saya coba yang versi yang udah di hosting. Slash nodes enter. Nah. Sudah jalan juga. Berarti node sudah sukses di deploy ke blob. Kayak gitu mungkin untuk step-step deploy-nya.